Intro Selamat datang semua viewers di Liputan Event. Bersama saya Jonathan Lodoric dan kali ini kita sudah berada di BKF Game Prime 2018. Dan seperti biasa selama tahun ke tahun, BKF Game Prime akan membawa kalian kepada beberapa developer baru yang akan membajakan hati para gamersnya. Mau lihat bagaimana kesuruhannya? Yuk ikutin saya. Perhelatan akbar, game terbesar Indonesia, BKF Game Prime 2018 terasa spesial. Dengan bangga, event kali ini sekaligus juga memamerkan karya anak bangsa yang sudah masuk ke pasar dunia. Dimana dua game lokal berhasil tembus pada pasar global awal bulan ini. Yang pertama adalah game horror besutan studio Lentera Nusantara Bandung yaitu Ghost Parade dan game fighting Ultraspace Battlesprall atau USBS hasil karya Mojiken Studio. Kedua game tersebut sudah bisa dimainkan di game konsol. Nah ini adalah salah satu boot dimana kalian bisa datangi dan merasakan salah satu keseruan dengan balik lagi menjadi seperti anak SD gitu kan. Ini adalah salah satu boot dari CIO Comics. Ini nih, bisa kita tulis kalau misalnya mau apa gitu kan. Seperti masa lalu, ya... Wah... CIO Comics itu platform komik digital, free, semuanya bisa dibaca secara free. Jadi, disitu terdapat karya-karya teman-teman komikus Indonesia. Semua ditumpulin di CIO Comics. Jadi bisa, apa ya, bisa diapresiasi, bisa dinikmati secara gratis. Tahun ini kita mengambil tema, kita ada, apa ya, kerjasama dengan akun Instagram Ad Generasi 90-an. Disitu kita bikin komik bareng-bareng. Judul komiknya itu Anak Kemarin Sore. Jadi, Anak Kemarin Sore itu bercerita tentang kisah anak-anak SD. Anak-anak SD di tahun 90-an. Jadi, itulah kenapa alasan kita kali ini di Game Prime tahun 2018 kita mengambil tema Anak Kemarin Sore. Jadi, kita kembali ke anak jaman tahun 90-an. Kita masih SD dengan, disitu ada jajanan SD gitu. Jadi, kayak krip-krip lah, apalah, micin-micinan kayak gitu-gitu. Jadi, semuanya kembali ke jaman SD. Dan, kita, Game Prime itu kan sebenarnya adalah pameran game ya. Jadi, kita tetap harus ada gamenya juga, unsur gamenya. Kita mengambil game-game jaman dulu. Kayak main klereng, terus ada, besok ada lompat tali. Jadi, sekarang kita, kita suasana di sini itu sekarang di kelas. Jadi, di kelas ini kita coret-coret aja nih. Jadi, silakan aja kalau mau curhat, mau ngomongin mantan, mau apa, sebelumah guru, nulis apa, silakan gitu aja. Jadi, sebenarnya kita udah partnership satu tahun lebih dengan generasi 90-an. Jadi, plus generasi 90-an juga, apa ya, udah membantu kita juga yang lebih. Jadi, suka dipromot di akun Instagram, terus beberapa event juga kita diajak bareng juga dengan akun generasi 90-an. Jadi, kali ini kita mengajak mereka untuk bikin boot bareng-bareng dengan tema dari anak kemarin sore itu. Waduh, ini antusias, kita juga nggak nyangka. Jadi, kita sebenarnya di sini konsepnya tuh balik lagi ke tahun 90-an, di mana kita, masa kecil kita seneng-seneng, nggak mikirin apapun, jajan sembarangan, kayak gitu-gitu. Jadi, pas dilihat tuh rame banget, ternyata ini masih pada main klereng, jajan masih ngantri, kayak gitu-gitu. Jadi, mungkin experience itu yang mau diulang lagi. Jadi, tadi ada testimoni dari bapak bawa anak, dia bilang, wah ini mah yang seneng bukan anak saya, tapi bapaknya. Jadi, kayak gitu sih. Jadi, mungkin ini lebih kayak orang-orang yang datang ini akan lebih balik lagi ke zaman masa lalu, untuk memori lagi kembali ke masa lalu, zaman SD, kayak gitu-gitu sih. Jadi, itulah kenapa bisa rame gitu. Perilisan Ghost Parade di seluruh dunia sudah dapat dimainkan di berbagai macam platform. Hal ini menjadi seperti mimpi yang telah menjadi nyata, apalagi bekerja sama dengan Axis Games, yang sudah mengeluarkan judul-judul populer seperti Blast Blue. Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Backcraft, Riawan Munaf, berharap pameran game terbesar di Indonesia ini, bisa melayarkan lebih banyak lagi game lokal yang menembus persaingan global. Dia juga berharap melalui kegiatan ini, layar produk-produk game nasional melalui talenta lokal, yang mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri, sekaligus dapat bersaing dengan produk-produk negara lain di tataran global. Cuaca Cerah Mas adalah board game publisher dan distributor. Kita didirikan tahun 2016, tapi untuk tahun pertama, kita waktu itu melalui proses pemilihan game, persiapan game. Jadi, produk pertama kami baru keluar November tahun lalu, November 2017. Benar, sekarang sudah ada tiga game, game kami bisa diakses online melalui website kami, atau Tokopedia, Shopee, dan juga online-nya retail partners kami, toko-toko hobi, dan toko-toko retail yang besar juga. Jadi, sudah distribusinya lumayan lah. Yang dua game pertama, Letter Tycoon dan Codenames Edition Indonesia, kebetulan permainan kosa kata. Kalau yang Letter Tycoon itu dalam bahasa Inggris, yang Codenames kita ambil license untuk bikin versi Indonesia. Yang ketiga, mainan istilah kalau board game, Dexterity, itu adu-aduan cepat, siapa yang bisa ambil helai spaghetti paling cepat dalam 20 detik, di suatu piring kecil. Ini kebetulan pertama kali Cuaca Cerah ikut acara pameran begini, dan tentunya ini game prime pertama kami. Hari ini sih sukses game prime ya, laris sepertinya lebih ramai daripada tahun lalu, jadi kita semangat, puas, dan pastinya ini bukan game prime terakhir buat Cuaca Cerah. Oh iya, kita sih by, dengan Juli tahun depan sih, sudah ada penambahan koleksi game kami. Itu sudah pasti. Jadi ya, tahun depan ada game-game yang sekarang, dan juga game-game baru. Selain kedua game tersebut, game horror lainnya besokan studio, Digital Happiness asal Bandung, yaitu Dread Out lebih dahulu berprestasi. Game produksi tahun 2014 tersebut, menjadi hal yang cukup fenomenal, karena berhasil diunduh hingga mencapai 1 juta kali, dan menginspirasi sebuah produser film, untuk diangkat ke layar lebar. Ini menjadi yang pertama kalinya, sebuah game lokal diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Terakhir, satu game lagi dari Bandung, besutan Agate Studio, Valtirian Arc, Euro School Story, akan dirilis pada kuartal 4 tahun 2018, di PlayStation 4, dan Nintendo Switch. Kita buka pameran di Bearcraft Game Prime 2018, dan konsepnya itu adalah, retro arcade area. Nah, kenapa kita ambil konsep ini? Pertama yang pasti requestnya, request dari Bearcraft sendiri adalah, mengenalkan sejarah-sejarah game. Nah, kita ambil adalah retro yang paling ininan. Dan juga kita memang ngebiasa bahwa retro itu, sebenarnya sebagai bentuk menjaga. Jadi jangan sampai retro itu, sampai akhirnya gak dikenal sama the next generation-nya. Setidaknya kalau someday mereka pengen cari tahu tentang retro, kita ada. Jadi we are still here, gitu. Jangan sampai pas mereka cari, let's say kita ngomong kayak pong. Game pong itu kan bisa dibilang, mungkin gak ada yang tahu lagi, karena memang gak pernah diselestarikan kasarnya, gitu. Nah, kita gak akan membiarkan NES, NES, SEGA, untuk hilang generasinya, gitu. Jadi pada saat nanti generasi selanjutnya nyari, oh ada gak sih game-game lama? Kita ada. Jadi fungsi dari event ini kita memperkenalkan juga. Retro Games itu menurut gue memang punya keunikan sendiri, ya. Pertama yang pasti, history. Bahwa lo gak akan bisa main next gen, kalau sebenarnya retro gak pernah ada. Jadi kadang-kadang game-game yang sekarang pun berkembang dari game-game lama, gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya mereka memang punya sejarah di setiap pribadi masing-masing, gitu. Jadi memang kenapa kita milihnya retro itu, karena memang historinya kuat. Dan game retro itu simple, but challenging, fun, but hard. Jadi sebenarnya campuran, men. Jadi ada game-game yang kelihatannya simple, tapi ternyata susah. Ada yang kelihatannya, ah ini fun nih, kayaknya ternyata challenging banget, gitu. Jadi gak seperti yang kelihatan banget, gitu. Dan itu punya keunikan sendiri dalam ber... Kalau sekarang nih, misalkan, let's say, gue kasih contoh. Lo main game, lo bisa save di mana aja. Tapi game-game lama tuh gak bisa. Oke, dia ada satu stage khusus yang hanya di save, kalau stage itu lewat. Kalau enggak, lo ulang lagi dari awal. Continue-nya itu gak bisa kayak sekarang, save bisa di mana aja. Ya, seperti itulah, ya. Jadi ada punya keunikan sendiri dalam bermain gamenya, gitu. Yang sekarang kita hadirkan itu, yang pasti untuk gameplay-nya kita perkenalkan tiga yang paling familiar di Indonesia. NES, Nintendo, yang kedua itulah Super Nintendo, dan Sega. Dan kita bawa arcade itu adalah ding-dong. Ada tiga tipe, yang di mana satu adalah deril ding-dong. Kalau orang bilang tuh, asal-muasal di ding-dong, tuh gini murninya. Tapi seiring berjalannya waktu, ding-dong itu kan berkembang. Nah, ada beberapa ding-dong lama, yang kalau dibilang, aduh terlalu gede kalau ditaruh di rumah. Akhirnya mereka custom, menjadi lebih kecil. Menggunakan mesin-mesin yang berbeda, tapi konsepnya hampir sama. Nah, yang kita bawa itu juga disebutnya adalah bar top. Yang kecil, tapi lo taruh di atas meja. Jadi gak ada tatakan bawahnya. Dan, ya kurang lebih sih, itu yang kita pamerkan di sini, kurang lebih. Enaknya di era sekarang itu adalah, retrogram itu gak kayak dulu harus menggunakan kaset. Tapi sekarang itu memang sudah tercakup dalam satu program, gitu. Misalkan, yang banyak. Jadi, kalau apa aja yang dihadirkan, nyari semua retrogram, ada. Tinggal sekarang kepada yang main, mau milih apa mainnya. Oh, gue lagi suka Metal Slug, ada pilihan Metal Slug, dia bisa mainin. Oh, gue suka fighting, dia ada King of Fighters, ada Street Fighter, ada yang lain-lainnya, gitu. Jadi, apa yang dihadirkan di sini tuh, hampir nyari semua game ada. Sekarang cuma tinggal lo mau pilih mana dan berada di platform apa itu yang kita sediain. Perilisan di game konsol tersebut akan menjadi batu loncetan bagi CEO, Arif Widi Yasa, untuk membawa Agata Studio sebagai pemain game global. Keempat game yang membawa harum nama Indonesia ini menjadi bagian dari deretan game lokal yang dipamerkan di Backcraft Game Prime 2018 tersebut. Tujuannya mengadakan pameran ini memang ingin mempertontonkan kepada masyarakat di Indonesia bahwa banyak pembuat-pembuat game lokal termasuk startup-startup lokal yang memang mempunyai kualitas yang sudah layak kita dipertontonkan. Backcraft Game Prime 2018 juga menganugerahkan penghargaan kepada para developer berprestasi dalam berbagai kategori yang telah masuk tahap seleksi sebagai bentuk apresiasi atas usahanya memajukan industri game Indonesia. Nah itu tadi dia keseruan dari Backcraft Game Prime 2018. Antusiasme para pengunjung pun lebih besar daripada tahun lalu seperti yang tadi sudah kita bicarakan bersama dengan berbagai booth. Akhir kata Nathan pamit, beserta Natasya sebagai kameramen juga pamit. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Halo Smart Viewers, balik lagi di Liputan Event bersama saya Fony dan sekarang saya lagi ada di GCC, tepatnya di acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 yang diklaim sebagai salah satu kegiatan bidang lingkungan hidup terbesar se-Indonesia. Nah di event kali ini banyak banget loh acaranya, ada talk show, seminar, bahkan ada games booth dan ada juga lomba menggambar dan mengwarnai. Gimana penasaran? Yuk ikutin saya. Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa dalam menggerakkan dan menggalakan perhatian masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan dan kehutanan. Terbukti kegiatan ini merupakan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan terbesar di Indonesia. Mengulang kembali suksesnya acara tersebut di tahun 2017, Anteus Indonesia Organizer dengan didukung penuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah menyelenggarakan kembali Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-22 tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018. Bahwa kami ini satu, satu kesatuan dalam arti kami di bawah naungan APPI, Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia. Jadi kami semuanya mulai dari PIM, Pupuk Sintra Muda, PT Pusri, PT Pupuk Kujang Cikampe, PT Petrokimia Gersik, dan PT Kalimantan Timur. Jadi ada lima pabrik pupuk di bawah naungan APPI, Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia. Kebenaran pada mulai kemarin sampai besok, kami ikut pameran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 ini. Dampaknya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami ini adalah suatu prosedur pupuk ingin menghijaukan gitu Pak ya. Dampaknya hari ini, kita ini sering disalahkan bahwa kita ini sering mencemarkan gitu ya. Tapi dengan adanya pameran ini, mereka bisa lihat sendiri bagaimana Pusri itu kami juga sebagai produsen pupuk melindungi atau juga menjaga kelestaran lingkungan sehingga tidak terjadi pencemaran yang selama ini diberitakan. Bagi pesen dari kami, selain kami memproduksi pupuk, bukan hanya pupuk ini, kami juga punya produk pupuk hayati, ada juga pupuk organik. Tapi yang lebih dari itu, kami ingin pesen kepada masyarakat Indonesia secara umum, jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah plastik. Karena sampah-sampah plastik itu sudah tidak bisa diberikan lagi, itulah penyebab daripada pencemaran. Oleh karena itu, mari kita gunakan produk-produk yang bisa di daur pulang. Berbagai prestasi dan program pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan ditampilkan oleh para peserta dari kementerian terkait, seperti pemerintah provinsi, kota, kabupaten, badan usaha milik negara, daerah, perusahaan swasta atau multinasional, lembaga pemerintah non-kementerian, organisasi internasional terkait, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian. Pekan Lingkungan dan Kehutanan ke-22 tahun 2018 telah menjadi ajang penampilan prestasi dan program-program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Juga sebagai sarana promosi dan publikasi berbagai produk dan jasa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuannya untuk meramaikan event tahunan dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang yang ini kan lagi pedulikan sampah plastik yang perlu disampaikan untuk acara ini adalah mengurangi sampah plastik. Kebetulan untuk di kota Semarang sendiri sampah plastiknya adalah 40% dari total semuanya di kota Semarang. Untuk di kota Semarang sampahnya 1.200 ton per harinya, per harinya. Terus 40% adalah sampah plastik. Nah, tujuannya kita di sini ikut meramaikan ini untuk kempen juga nih, biar teman-teman semua, terutama anak muda, enggak membuang sampah sebarangan, terutama sampah plastik dan menggunakannya dengan bijak. Untuk rajinan tangannya nih, kita membawa kayak gini tas dari plastik, kita pakai dari tas plastik, dalamnya tas goodie bag, bahan goodie bag, terus kemudian pakai plastik di cacahan-cacahan plastik. Kemudian kita juga bawa, ini kacamata dari kayu nih, yang lagi ngaisi kalangan anak muda pakai limbah kayu, terutama kayu palet. Kemudian kita bersihkan, kita bersihkan benar-benar bersih, di amplas sampai halus. Kesan-pesannya adalah semoga, kesannya dari kegiatan ini ya, kegiatan ini sangat menarik sih untuk teman-teman muda terutama, karena teman-teman muda bisa melihat, teman-teman muda bisa langsung tahu kampanyenya dari teman-teman penggiat sampah seperti apa, teman-teman penggiat sampah, teman-teman muda juga bisa melihat, oh ini loh ternyata bahayanya sampah plastik, terutama di tahun ini temanya sampah plastik. Terus pesannya ke depannya, supaya event ini tetap berjalan langsung dari tahun ke tahun, terus supaya teman-teman muda peduli dengan sampah plastik, jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan meliputi pameran, talkshow, seminar, eco-driving rally and workshop, lomba menggambar dan mewarnai, lomba insinyur cilik, games boot, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Pameran bertemakan kendalikan sampah plastik ini mendapatkan total pengunjung sebesar 11.833 yang mengisi formulir. Namun menurut Rosa Vivian, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, pengunjung di tahun ini lebih dari 20.000 orang, karena banyak juga pengunjung yang tidak mengisi formulir kunjungan. Di sini kita ingin mengedukasi masyarakat atau pengunjung di sini untuk lebih sadar terhadap lingkungan, terutama untuk kemasan karton dari tetrapek. Kita ingin mengajarkan kalau kemasan karton itu masih memiliki nilai. Jadi setelah kita mengkonsumsi kemasan minuman, yang kemasan karton itu jangan dibuang. Jadi bisa didaur ulang kembali. Nah kita sudah menyediakan dropbox, dari situ masyarakat bisa meletakkan kemasan karton dalam dropbox. Dan nantinya ada koleksi partner kita yang akan mengkolek kemasan karton itu untuk dibawa ke pabrik daur ulang. Jadi di sini kita juga untuk mendukung program pemerintah, yaitu Indonesia Bebas Sampah, di mana kita juga ingin bertanggung jawab terhadap kemasan karton kita sendiri. Jadi kita untuk memastikan kalau kemasan karton itu tidak berakhir di TPA, tapi bisa didaur ulang dan menjadi material utama untuk industri yang lain, terutama untuk industri kertas. Kalau untuk mengikuti acara ini, kita untuk lebih mengedukasi kemasyarakat, untuk lebih sadar lingkungan, untuk kita bertanggung jawab terhadap material yang kita gunakan sendiri. Jangan sampai material kita gunakan itu berakhir di TPA, sedangkan material itu masih memiliki nilai. Buat semuanya, masyarakat, terutama juga kaum muda, ayo kita lebih sadar terhadap lingkungan, kita harus bertanggung jawab untuk setiap barang-barang yang kita beli. Jangan sampai kita mencemari lingkungan, apalagi material itu memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan kembali, apalagi juga bisa menjadi sumber ekonomi untuk orang lain, sehingga material tersebut tidak berakhir ke TPA. Kegiatan PLHK 2018 ini menganut prinsip Less Waste Event, sehingga sampah yang ditimbulkan oleh peserta maupun pengunjung dikendalikan dan dikelola dengan baik. Hingga hari kedua acara berlangsung, total timbulan sampah dari kegiatan ini adalah 126,5 kg. Jumlah sampah yang dapat dipilah adalah 49 kg yang kemudian dikirimkan ke bank sampah untuk dimanfaatkan kembali. Sedangkan jumlah residu yang timbul mencapai 78 kg yang langsung dikirim ke tempat pembuangan sampah. Oke Smart Viewers, jadi acara ini telah mengajarkan kita ya, gimana cara kita mengatasi sampah-sampah atau limbah yang ada di sekitar kita, dan juga mengajarkan kita untuk lebih aware terhadap lingkungan kita. Tapi sayang banget Smart Viewers, waktu kita buat namanya Smart Viewers sudah habis. Akhir kata saya Fonny Zipora, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. See you in the next event. Halo Smart Viewers, sekarang saya lagi ada di pameran karya kreatif Indonesia 2018, yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia dalam memperkenalkan hasil binaan mereka, yaitu para UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Gimana penasaran? Yuk ikutin saya. Bank Indonesia telah menyelenggarakan pameran karya kreatif Indonesia atau disingkat KKI 2018 yang bertemakan sinergitas pengembangan pasar kreatif Indonesia menembus pasar global pada hari Jumat sampai Minggu, tepatnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2018 di Exhibition Hall A, Jakarta Convention Center Senayat. Yang datang ke sini itu empat UKM binaan Bank Indonesia Yogyakarta. Yang pertama adalah batik tulis batik namburan, yang kedua adalah tas kulit debilator, kemudian yang ketiga itu adalah CNC untuk siensa aksesoris, dan yang keempat adalah kopi dari menoreh. Saya di sini mewakili dari batik namburan, jadi produk dari kami itu adalah produk batik tulis kontemporer dengan motif-motif modern, dan keunggulan kami adalah warnanya itu warna yang sangat ramah lingkungan, karena proses pembuatannya kami tidak menggunakan metode celup, di mana metode celup itu sangat menghambur-hamburkan warna, artinya sisa-sisa pencelupan itu harus dibuang. Dan kami gunakan dengan metode colet atau lukis, di mana warna benar-benar semua tertorehkan ke dalam kain, sehingga tidak ada yang terbuang, dan itu sangat ramah terhadap lingkungan. Dampak positif acara ini bagi batik namburan adalah yang pertama, kami bisa mengenal buyer yang sesungguhnya, kemudian yang kedua adalah kami bisa mempelajari sebenarnya bagaimana sih pelanggan itu melihat produk kami sendiri, kemudian yang ketiga ada selera market, dan yang keempat adalah punya prospek untuk lebih maju, terutama untuk go internasional. Pameran tersebut telah menghadirkan koleksi lengkap kain tradisional Indonesia Nusantara, seperti batik, tenun, ulos, dan songket, serta kerajinan tradisional dari seluruh pengrajin UMKM Binaan Bank Indonesia, yang tersebar di seluruh Nusantara. Produk-produk UMKM yang ditampilkan terdiri dari kain tradisional dan produk turunannya, serta karya kreatif lainnya, seperti perhiasan dan kerajinan yang merupakan produk kreatif unggulan yang memiliki nilai otentik, original, bernilai budaya tinggi, memiliki nilai ekonomis, dan berkualitas tinggi untuk dapat dipasarkan sebagai produk ekspor. Produk yang kami jual, kami bawa produk dari kulit kayu, yaitu no-can. Ada kulit kayu dan juga ada benang, ini kulit kayu bahannya sudah ada. Ada no-can, terus ada juga yang dompet, dompet yang memang sudah dilapisi dengan puring, sudah ada dari kulit kayu. Topi, juga ada tas-tas yang kita bawa. Yang produk kendalan itu no-can. Kami dampak positifnya, kami sangat, saya sangat menyukai acara ini, karena di sini barang kami laris, dan juga banyak yang mulai mengenal, oh iya, ada kulit kayu, bisa jadi begini. Jadi mulai mengenal banyak orang. Banyak sekali, ya. Perusaha begini, kalau dulu kami hanya, di Papua saja, kami belum keluar, kami belum bisa dapat penghasilan yang, pengetahuan yang lebih luas, dengan teman-teman, terus juga penghasilan pun tidak seberapa. Tapi kalau dengan ada acara begini, kita bisa dapat penghasilan sedikit, lumayan daripada yang lain. Selain menyajikan koleksi kain dan kerajinan tradisional Nusantara, melalui pameran ini, masyarakat yang hadir dapat menikmati kopi terbaik negeri, kuliner Nusantara, serta mengetahui lebih dalam seluk-beluk UMKM, serta strategi bagi UMKM dalam menembus pasar global, melalui berbagai kegiatan talk show dan workshop. Tersedia pula pojok UMKM sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkonsultasi terkait bisnis UMKM. Penyelenggaraan pameran KKI 2018 merupakan salah satu wujud nyata Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan UMKM kreatif, sekaligus memperkenalkan produk unggulan yang dapat mengangkat citra budaya daerah, mendukung penyerapan tenaga kerja, mendorong pariwisata, serta berkontribusi pada perekonomian antara lain melalui peningkatan ekspor rasional. Ini produk-produk yang dijual yang pertama adalah bawang goreng khas Sules Tengah, Palu, kemudian coklat Sules Tengah, kemudian kopi jahe, kemudian kopi robusta, dan juga kripik yang semuanya adalah khas Sules Tengah. Paling banyak ini yaitu bawang goreng, kemudian kripik, setelah itu coklat, dan terakhir kopi. Saya kira yang pertama itu adalah memperkenalkan produk-produk daerah, yang umumnya itu adalah bagaimana bisa dikenal oleh masyarakat secara keseluruhan, yang kedua adalah bagaimana mereka bisa saling interaksi untuk membuat produk-produk yang lebih baik dari yang ada sekarang. Saya kira dengan kebijakan pemerintah yang pertama itu adanya undang-undang tentang UMKM, yang kedua yaitu bagaimana pemberdayaan UMKM, sehingga saya kira UMKM saat ini sudah menuju hal yang positif dibanding sebelumnya. Karya kreatif Indonesia yang menyasar pada kaum wanita, muda, dan dinamis dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya secara lebih luas hingga ke pasar global dan memotivasi UMKM untuk terus berkreasi, menghasilkan produk berkualitas, dan bernilai tinggi. Ya smart viewers, jadi pameran ini tidak hanya membantu para UMKM dalam memperkenalkan produk kerajinan mereka, tetapi juga membantu akses pemasaran mereka, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga secara global. Nah smart viewers, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita dari event kali ini. Akhir kata, saya Fonny Zipora, beserta seluruh kruai bertugas pamit undur diri. See you in the next event. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!